Budi Said dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya. Namanya menjadi buah bibir lantaran menagih emas seberat 1,1 ton kepada PT Antam melalui jalur hukum. Ia memenangkan bugatannya pada tingkat kasasi. Nasibnya kini berbalik setelah Kejaksaan Agung menetapkan Budi Said tersangka kasus dugaan merekayasa pembelian emas. Sejumlah oknum pegawai PT Antam turut menjadi tersangka di kasus ini. Budi Said dikenal memiliki kerajaan di bisnis properti. Ia Direktur Utama PT Tridjaya Kartika Group, pengembang properti terkemuka di Surabaya. Lini bisnisnya mencakup perumahan, apartemen hingga plaza. Plaza Marina salah satu ikon properti cukup terkenal sebagai pusat perbelanjaan handphone lengkap di Surabaya. Kantor perusahaan Budi berada di puncak Marina Tower, Margorejo Indah, Surabaya. Sementara perumahan mewah yang dikembangkan Tridjaya Kartika meliputi Kertajaya Indah Regensi di Sukolilo, Taman Indah Regensi di Geluran Sido Arjo, dan Florencia Regensi di Gebang Sido Arjo. Perusahaan ini turut mengembangkan apartemen di Surabaya bernama Puncak Marina yang berlokasi di Margorejo Indah. Budi Said kini harus ditahan atas kejahatannya. Semua itu bermula pada 2018 silam di mana kala itu Budi Said membeli emas di butik Antam Surabaya sebanyak 7 ton dengan harga diskon sebesar 3,5 triliun rupiah. Ia sudah menerima sekitar 5,9 ton emas tapi 1,1 sisanya belum diberikan. Padahal, Budi Said merasa sudah membayar seluruh biaya pembelian untuk 7 ton emas. Merasa haknya belum diberikan, Budi Said menagih sisa emas ke PT Antam di Jakarta. Pihak Antam membalas dengan mengatakan tidak pernah menjual emas dengan harga diskon. Lantas Budi menggugat Antam ke Kejaksaan Negeri Surabaya pada 7 Februari 2023. Budi menang sampai tingkat kasasi dan peninjauan kembali Antam ditolak Mahkamah Agung. Antam diharuskan membayar Budi sejumlah 1,1 ton emas atau setara dengan harga emas saat ini sebesar 1,2 triliun rupiah. Belakangan Kejaksaan Agung membongkar borok Budi Said kendati menang di Mahkamah Agung. Kuntadi, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, menyebut Budi Said merekayasa pembelian emas pada 2018 dengan sejumlah oknum pegawai Antam. Budi Said seolah-olah membeli emas dengan harga diskon padahal tidak pernah ada. Mekanisme pembayaran diatur sedemikian rupa di luar prosedur agar kecurangan tidak terendus. Dalam penjelasannya pada Kamis 18 Januari 2024, Kuntadi menjelaskan para pelaku menggunakan transaksi di luar mekanisme yang diberlakukan PT Antam. Sehingga PT Antam tidak bisa mengontrol masuk keluarnya logam mulia dan jumlah uang yang ditransaksikan. Imbas besarnya rekayasa pembelian itu, stok emas di PT Antam punya selisih besar dengan jumlah pemasukan. Para pelaku lalu membuat surat diduga palsu yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah transaksi itu benar. Memang benar PT Antam ada kekurangan dalam penyerahan sejumlah logam mulia. Penyidik Kejaksaan Agung menyangka Budi dalam kasus ini Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Yungto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 Sebagai mana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jio Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2009 199 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jio Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!